Pada saat kalian melakukan request ke sebuah API dengan menggunakan React Hook Use Effect, maka di dalam konsolnya kita mendapatkan pesan warning. Solusi dari pesan ini adalah menambahkan properti URL ke dalam tanda kurung kotak sebagai parameter yang kedua di dalam fungsi Use Effect. Maka nanti pesan warningnya akan hilang. Pesan selanjutnya adalah IMG element harus mempunyai atribut ALT. Pada saat kita render sebuah element, khususnya untuk gambar, React memberikan peringatan kalau setiap gambar harus punya atribut props namanya ALT. Kita isi alternative text-nya dalam bentuk string. Untuk saat ini kita biarkan kosong, nanti data-datanya kita dapatkan dari movies database-nya. Satu lagi yang perlu kalian ketahui, disini ada sintak logo sudah didefinisikan tapi tidak pernah digunakan. Jadi di dalam React ada referensi nama atau terdapat variable yang berbentuk objek yang sudah ditulis tapi tidak digunakan, maka React langsung memberikan pesan peringatannya ke dalam konsol browsernya atau ke dalam terminal gitbasenya. Maka dari itu kita harus hapus data logonya karena gambar logonya kita tidak gunakan. Itu saja yang harus kamu perbaiki. Kita lanjut lagi ke halaman Netflix original di mana saya akan menampilkan gambarnya dan setiap gambarnya punya efek transisi seperti ini. Karena kita sudah melakukan request ke sebuah API dengan menggunakan modul Axios berdasarkan data props URL yang dikirimkan. Dan setelah datanya ditemukan, yang saya lakukan adalah mengupdate data statenya, stat dari data movies-nya. Makanya pas saya konsol log data movies, di dalam konsol kita langsung mendapatkan objek movie database-nya. Berikut ini adalah hasil objeknya yang sudah kita terima berdasarkan request yang kita kirim. Berarti stat movies-nya sudah tidak kosong lagi. Sampai disini kita sudah berhasil merequest endpoint beserta API yang kita sertakan. Tugas hari ini adalah melakukan mapping data movies-nya. Tentu sintaknya kita akan tulis di dalam kode HTML-nya. Sintaknya kita pakai kurung kurawal, pembuka dan penutup. Di dalamnya ada gambar yang akan kita looping. Untuk perintah looping-nya kalian bisa tulis movies.map. Metode map ini adalah sintak dari javascript untuk proses iterasi atau proses looping dari data movies-nya. Karena data movies ini dikembalikan dalam bentuk array in object. Maka dari itu kita harus lakukan perulangan untuk setiap baris datanya. Dan jika berhasil, prosesnya akan diteruskan ke sebuah fungsi. Saya bisa buat fungsi dalam bentuk row function seperti ini. Di dalam function-nya kamu bisa meretern sesuatu. Yang saya return adalah elemen gambarnya. Saya return dalam bentuk elemen. Elemen yang saya render adalah film dari gambarnya. Pada saat metode map dijalankan, otomatis kamu bisa mengakses setiap baris datanya. Yang namanya disimpan sebagai parameter. Misalnya saya berikan namanya movie. Jadi nanti movie ini adalah baris-baris datanya. Baris yang ke 0, ke 1, ke 2, dan seterusnya. Karena array dimulai dari index 0. Dan baris itu akan kita dapatkan dari objek ini. Karena respon objek movie database-nya ditampilkan secara lengkap. Kita bisa mengakses nama movies-nya. Lalu ada gambar film-nya dan data-data lainnya. Tapi yang kita butuhkan di sini hanya properti poster pad-nya. Kita bisa akses properti tersebut. Untuk nama gambar film-nya. Saya bisa render di dalam atribut src.kurungkurawal.movie.posterpad. Sesuai dengan properti yang diberikan. Untuk bagian alt. Saya juga bisa kasih movie.name. Kita ambil nama dari film-nya. Nanti data elemen-nya akan dirender satu per satu. Berdasarkan baris datanya. Sampai di sini sudah berhasil. Gambarnya sudah dirender. Tapi ada beberapa masalah. Yang pertama masalahnya. Kita harus menambahkan atribut key. Sebagai data props yang unik. Saya akan tambahkan dulu. Nama key-nya adalah movie.id. Untuk bagian atribut-nya tanpa ada kutip 2. Jadi cukup render. Dengan sintak kurungkurawal. Masukkan nama variabel-nya. Seharusnya gambarnya sudah berhasil ditampilkan. Namanya sudah tampil. Sebagai alternatif gambar. Tapi gambarnya masih error. Gambar film-nya masih broken. Kalau kamu lihat di sini nama gambarnya sudah tampil. Berarti kita harus menggabungkan bestpad untuk lokasi gambarnya. Kamu bisa buat variabel baru di bagian atas. Namanya image yuri. Di sini kamu bisa menambahkan bestpad lokasi gambarnya. Silakan tulis besturl-nya. Berikut ini adalah bestpad dari gambar yang valid. Nanti data variabel-nya akan kita gabungkan dengan nama gambar. Supaya lebih mudah kita bungkus semua variabel-nya. Dengan tanda backtick. Lalu nama variabel-nya kita tulis menggunakan dolar kurungkurawal. Kita cetak data poster-nya. Begitupun untuk data image yuri-nya. Artinya url-nya kita gabungkan. Besturl kita gabungkan dengan posterpad-nya. Supaya menjadi url yang valid. Dan jika kamu lihat lagi aplikasinya. Maka gambarnya sudah berhasil dirender dengan baik. Tentu gambar yang ditampilkan terlalu besar. Nanti saya akan atur di bagian berikutnya. Tapi yang jelas kalian sudah berhasil merender gambar filmnya berdasarkan movies database yang kita request. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.